Upaya tim Sargabungan Dalam mencari keberadaan badan pesawat di hari ke-7 atau hingga Sabtu sore 3 Januari 2015 masih belum membuahkan hasil. Beberapa peralatan canggih sudah diturunkan, namun kondisi alam dengan ombak tinggi dan cuaca yang tidak bersahabat membuat pencarian tidak maksimal. Ada dua titik yang sudah diketahui, namun pelaksanaan untuk pendetiksen lewat rop atau robot air yang menggunakan kamera sampai saat ini belum berhasil. Hal-hal yang menjadi kendala bahwa hari ini cuaca di lokasi sangat ekstrim. Sebelumnya, Kepala Badan Sargabungan Dalam pada Sabtu pagi 3 Januari 2015 menyebut telah mendeteksi dua objek cukup besar yang diduga sebagai bagian pesawat Air Asia. Buat kemarin badan, wilayah penanakan.